Intro Ini sekelumit kisah dari kesaksian adik kandung Pierre Tendean yang jarang terungkap Pierre Tendean yang dimaksud adalah Kapten CZI Anumerta Pierre Andries Tendean Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang jadi korban penculikan dan pembunuh komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ada pun adik kandung Pierre Tendean bernama Ruswidiyati Pierre Tendean juga punya kakak bernama Mit Zivare Dikutip dari buku, Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam, Ruswidiyati Adik kandung Pierre Tendean bercerita Satu hari di rumahnya, telepon berdering Ternyata yang menelpon adalah kakaknya Pierre Tendean yang sedang bertugas di Jakarta jadi Ajudan Jenderal Nasution Lewat telepon kakaknya memberitahukan suatu kabar gembira kepada ibunya Saya akan pulang karena ibu ulang tahun Begitulah kabar gembira yang disampaikan Pierre Tendean lewat telepon Menurut Ruswidiyati ucapan, pulang, sekaligus merupakan kata kara terakhir yang keluar dari mulut kakaknya tercinta Pierre Tendean, telepon dari kakaknya itu diterima beberapa waktu sebelum kejadian Jumat Subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965 Masih menurut Ruswidiyati, beberapa hari sebelum kejadian di rumah Jenderal Nasution Memang kakaknya telah melakukan kontak telepon dengan ibunya di Semarang Suatu kebiasaan yang tak pernah dilupakan kalau sedang tidak ada tugas yang teramat menyita waktu dan perhatiannya Kontak telepon itu hendak meyakinkan ibunya yang juga ibu Pierre bahwa kakaknya itu akan pulang ke Semarang pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Untuk merayakan ulang tahun ibu yang jatuh pada tanggal 30 September Karena Kamis, tanggal 30 September tersebut kakakku masih dinas Dan baru lepas dinas pada sore harinya Maka ia memutuskan untuk pulang pada tanggal 1 Oktober Ini memang kebiasaan kami untuk memupuk cinta dan kasih sayang di antara kami Setiap ulang tahun, apalagi ulang tahun ayah dan ibu Pasti diperingati secara khusus Apalagi kakak kami Pierre Yang menjadi kebanggaan sekeluarga dan kedatangannya selalu dinanti-nantikan Untuk itu, pada hari bahagia ibu Kakakku Pierre berusaha hadir untuk menyenangkan hati ibu tercinta Tutur Ruswidiyati Ibunya tampak sangat bahagia mendengar Pierre Anak lelaki satu-satunya akan pulang Ia pun menyiapkan hidangan untuk kebahagiaan sekeluarga pada tanggal 1 Oktober nanti Ternyata jalan hidup bukan urusan manusia Tapi yang di atas Hari itu, Kamis sore 30 September tahun 1965 Kakakku sudah lepas jaga dan mengambil cuti karena hendak pulang ke Semarang keesokan harinya Tanggal 1 Oktober tahun 1965 Yang berdinas pada malam tanggal 30 September adalah Aju dan Jaga Pak Hamdan, kata-kata Ruswidiyati Tapi entah mengapa Atau memang karena rasa tanggung jawabnya yang besar Ketika kediaman Jendral Nasution didatangi gerombolan Cakra Birawa Yang keluar adalah kakaknya bukan Pak Hamdan yang tugas jaga Ketika keluar, Pierre ditanya macam-macam Di mana Nasution? Di mana Nasution? Rupanya mereka para gerombolan penculik itu tidak mengenal Jendral Nasution Sehingga ketika kakaknya ditangkap dan diikat di pohon besar di depan rumah Mereka langsung membunyikan peluit tanda bahwa operasi di rumah Jendral Nasution sudah selesai Mereka para penculik berkumpul kembali untuk segera meninggalkan rumah di jalan Toku Umar nomor 40 Ternyata Pak Nas berhasil melompat pagar dan bersembunyi di rumah kedotaan Irak yang letaknya di samping dari kediaman Menko Hankam itu Pak Nas luput dari upaya pembunuhan Sementara kakak kami menjadi korban dari kekejaman dan kebiadaban gerombolan yang datang di pagi dini hari itu Kata Ruswidiyati Baru diketahui kemudian setelah mendapat siksaan yang luar biasa bahwa yang tertangkap bukan Jendral Nasution Gerombolan mendapat instruksi untuk melepas kakaknya karena yang tertangkap itu bukan Jendral Nasution Tetapi sudah sangat terlambat, kakaknya ketika itu sudah dalam kondisi sekarat kena tembakan di sana sini Sebelum akhirnya gugur demi atasan, demi bangsa dan negara Di situ kami melihat tanggung jawabnya Walaupun sudah selesai, dinas kakak tetap mau menunjukkan bahwa atasan wajib dijaga dan dilindungi Ketika atasan sedang dalam bahaya, dia berbuat semaksimal mungkin untuk membebaskan atasan dari bahaya itu Kata Ruswidiyati Ia dan sekeluarga, bangga, keluarganya juga rela dengan kepergian Pierre Hanya yang membuat keluarga kecewa ketika tragedi berlangsung Dan setelah diketahui bahwa kakaknya menjadi korban Tak ada berita sama sekali yang datang ke orang tuanya di Semarang Kami berusaha mencari berita ke Jakarta tetapi mengalami kesulitan komunikasi Ketika kami menghubungi Jakarta untuk menanyakan kepastian nasib orang yang kami kasih itu Hanya ada jawaban bahwa Pierre sedang mendapat tugas penting Yakni mengikuti panas untuk suatu tugas yang penting Kakakku mengawal panas Sementara di Semarang Baik ibu maupun ayah sudah siap-siap menanti kedatangan kakakku itu Persiapan di rumah sudah lengkap karena kakak mau pulang Ungkap Ruswidiyati Tetapi pada hari yang dijanjikan Yakni tanggal 1 Oktober tahun 1965 Siang sampai sore Bahkan malam belum juga ada berita Mungkin naluri keibuan dari ibunya muncul Dia sudah gelisah sekali Tidak seperti biasa Ibunya serba tenang menghadapi persoalan Keluarganya sudah berusaha menelpon ke Jakarta Tetapi tidak ada kabar apa-apa Jawabannya hanyalah bahwa Pierre sedang mengikuti panas Kami lalu bersyukur Kalau panas selamat berarti kakakku juga selamat Kata Ruswidiyati Lain dengan ibunya Dia tetap saja gelisah Ia dan kakaknya Mitsi pun turut gelisah Ayahnya juga ikut gelisah Namun ia dan keluarga masing-masing bisa menahan diri Untuk tidak membuat keadaan lebih mencekam lagi Kami hanya bisa berdoa Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atas diri kakak Begitu besar harapan keluarga Jika panas selamat Bayangan kami pasti kakak selamat Namun tetap ada satu pertanyaan besar Kalau dia selamat Mengapa tidak menghubungi ibu dan ayah di Semarang Mengapa tidak ada berita yang masuk ke kami dan adiknya Serta keluarga besarnya Tutur Ruswidiyati Ibunya waktu itu juga berusaha menelpon ke kediaman Jendral Nasution Tetapi tak ada sambungan Karena memang saluran telepon sudah diputus Keluarganya juga mengalami kesulitan menghubungi Jakarta Kebetulan sekali suamiku waktu itu ke Jakarta Pada tanggal 30 September tahun 1965 Sore hari suamiku sempat bertemu dan kemudian berjanji akan menjemput kakakku pagi-pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dan pada saat suami mau menjemput kakakku pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ternyata seluruh jalan di toko Umar sudah ditutup Suamiku sempat bertanya Ini ada apa? Ia lalu balik Untuk selanjutnya ke Semarang Kata Ruswidiyati Beritanya waktu itu masih simpang siur Ketika sampai di Semarang Ibu langsung bertanya Mana Pierre? Suaminya menjawab Saya tidak bisa bertemu Dia masih dinas mendampingi Pak Nas Maka saya tidak bisa pulang bersama dia Kata tidak bisa ketemu Membuat semuanya makin tak enak Gelisah dan dihinggapi berbagai perasaan Sampai tanggal 4 Oktober Keluarga semua sudah gelisah Karena ia tahu bahwa kakaknya Pierre sangat besar perhatiannya untuk keluarga Dan kalau dia berhalangan pasti dia akan menghubungi keluarga di rumah Tetapi ternyata hingga hari itu tidak ada berita sama sekali dari Pierre Jadi sejak tanggal 1 Oktober itu tidak ada berita sama sekali tentang nasib kakaknya itu Yang kami ketahui hanyalah bahwa panas lolos dari usaha penculikan Dan beliau hanya mengalami keseleo kena benturan pot bunga saat hendak menyelamatkan diri Berita tampak masih simpang siur Hingga akhirnya pada tanggal 4 Oktober Berita radio pada pukul 19.00 menyebutkan bahwa telah ditemukan jasad 6 jenderal Dan seorang perwira pertama di sebuah sumur tua di lubang buaya Pondok Gede, Jakarta, kata Ruswidiyati Lalu tersebutlah nama-nama Jenderal Ahmad Yani Jenderal N.T. Haryono Jenderal Suprapto Jenderal S. Parman Jenderal Sutoyo Jenderal D.I. Panjaitan dan Letnan 1 Pierre Tendean Disitulah baru kami mendengar jelas nama sosok kesayangan kami Ia gugur bersama 6 jenderal angkatan darat Dan sudah ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan lubang buaya Ibu langsung lunglai Dan kami tenggelam dalam duka yang mendalam atas kehilangan kakak tercinta kami Kata Ruswidiyati Tak ada kata-kata yang terucap oleh masing-masing yang malam itu berkumpul di rumah jalan Imam Bonjol 172 Semarang Kecuali air mata dan kebingungan yang luar biasa Masing-masing coba menenangkan ibunda tercinta yang sudah tak mampu mengeluarkan sepatah katapun Kecuali memanggil dengan liri nama anaknya yang ditunggu-tunggu Sempat terbersih dalam pikiran Ruswidiyati Sungguhkah kejadian ini? Apakah bukan mimpi buruk? Kata Ruswidiyati Kakaknya Pierre Tendean tidak pulang ke Semarang Menemui ibu dan berbahagia bersama ibu yang berulang tahun Tidak juga menjumpai ayah dan keluarga besar seluruhnya Ia pulang ke tempat Sang Halik Pencipta semesta alam Ia pulang ke tempat dari mana dia berasal Dan yang membuat Ruswidiyati bangga Kakaknya bukan prajurit pengecut Pada waktu putri panas Yanti Berlari ke arah kamar Pierre untuk mengatakan bahwa di dalam rumah terdengar tembakan-tembakan Dia langsung mengatakan kepada Yanti Yanti disini saja Om Pierre akan keluar dan akan melihat disitu ada apa Dia langsung mengambil jaket dan mengambil apa saja yang perlu dibawanya Ini menunjukkan dia bukan pengecut Dia secara berani mengambil tanggung jawab yang mestinya menjadi tanggung jawab aju dan jaga malam itu Tutur Ruswidiyati Itulah satu-satunya kebanggaan kami Yakni keberanian dan ketulusannya mengambil tanggung jawab untuk melindungi atasannya Bagi kami Sangat membanggakan bahwa kakakku dalam usia yang masih sangat muda Telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam menjalankan pengabdian dan menerima tanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai ajudan menko hankam kepala staf angkatan bersenjata Kata Ruswidiyati Walaupun waktu telah berlalu Luka keperihan yang sangat mendalam untuk ia dan keluarga yang ditinggalkan masih tetap membekas Sepanjang hidupnya Tidak dapat ia lupakan kejadian tahun 1965 yang benar-benar menghancurkan perasaan ayah Ibu, kakak dan dirinya Terima kasih telah menonton!